Ratu Myongsong, seorang ratu yang fenomenal dalam sejarah dinasti Joseon, Korea Ratu ini dikenal sangat mencintai tanah airnya Ia cerdas dan sangat ambisius Ia memainkan peranan penting dalam politik pada akhir abad ke-19 Dan ia adalah sosok patriotik yang sangat ingin memodernisasi Korea Hai nama komega dan selamat mendengarkan ceritaku Ratu Myongsong, Ratu Min kemudian menjadi permaisuri Myongsong Adalah ratu terakhir dalam sejarah dinasti Joseon, Korea Jadi buat tambahan informasi, sebelum Korea itu republik, Korea menganut sistem kerajaan Nah di Korea sendiri ada beberapa dinasti yang pernah berkuasa Dinasti itu adalah sistem kekuasaan yang dipegang oleh satu garis keturunan Misalnya kalau di Inggris itu ada dinasti Tudor Nah itu pemimpin-pemimpinnya satu keturunan Kalau di Korea, dinasti terakhirnya adalah dinasti Joseon Mungkin penggemar K-drama udah pernah dengar tentang dinasti Joseon ini ya Ratu Min merupakan istri sekaligus permaisuri dari Raja Gojong Raja ke-26 dan raja terakhir dinasti Joseon Ia dan suaminya juga merupakan kaisar dan permaisuri pertama kekaisaran Korea Nah lho gimana tuh maksudnya ada raja terakhir dan kaisar pertama? Nanti akan kubahas Ratu Min lahir pada 19 Oktober 1851 dengan nama asli Min Jae-yong Ia berasal dari klan bangsawan yang bernama Yo Hong Min Klan Yo Hong Min ini bisa dibilang sebagai klan yang memiliki pengaruh besar di masa lalu Namun pada masa Ratu Min kecil Klan Min ini tidak memiliki pengaruh yang berarti di kerajaan seperti pada awal mulanya Malahan Ratu Min ini memiliki masa kecil yang sangat menyedihkan Pada usianya yang ke-8 tahun Ratu Min diketahui menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dunia Tapi penyebab kematian kedua orang tuanya tuh masih belum diketahui hingga sekarang Bahkan kehidupan Ratu Min saat kecil dan informasi mengenai keluarga itu secara detail masih menjadi misteri Pada tahun 1867 Raja Gojong yaitu Raja dinasti Joseon yang masih sangat muda sedang mencari istri Tepatnya bukan Raja Gojong sih yang mencari istri Tapi ayah dari Raja Gojong yang ingin mencarikan istri untuk putranya Ayahnya ini bernama Heng Son Daewon Gen Dan ayahnya ini bukan Raja Gak pernah jadi Raja Lah kok bisa anaknya jadi Raja tapi ayahnya bukan Raja Jadi sebelumnya pada tahun 1864 Kondisi politik di Joseon itu lagi kacau Karena Raja sebelumnya yaitu Raja Gojong meninggal dunia tanpa keturunan laki-laki Tanpa keturunan laki-laki berarti gak ada penerus tata Nah ini menjadi sebuah kesempatan bagi klan-klan berkuasa di kerajaan Yaitu kesempatan untuk merebut tahta Saat itu kebetulan ada dua klan nih yang lagi rebutan posisi raja Pertama ada klan Andong Kim Di klan Andong Kim ini ada Ratu Chonin yang merupakan istri dari Raja Choljong yang meninggal dunia itu Nah dia memanfaatkan posisinya sebagai ratu untuk memilih Raja Joseon selanjutnya Tentu aja dia berusaha memilih dari klannya sendiri ya agar posisi klannya itu semakin kuat Sementara di kubu lainnya ada klan Jo Di klan Jo ini ada namanya Ibu Suri Shinjong Ia juga ingin terlibat dalam pemilihan Raja selanjutnya Jadi ini tuh istri versus Ibu Suri ya Si Ibu Suri ini kemudian bekerja sama dengan Yi Ha Eng untuk mengangkat anaknya yaitu Yi Myungbok untuk menjadi Raja Joseon Saat itu Yi Myungbok ini hanyalah anak usia 12 tahun yang gak mungkin bisa memerintah Tapi Ibu Suri dapat dengan mudah menyuruh Yi Ha Eng ini untuk mengendalikan putranya Ya jadi Ibu Suri cuma perlu sebuah boneka yang duduk di Singgasana Raja Sementara dirinya sendiri dan klan Jo yang akan mengatur dari belakang Jadilah si Yi Myungbok yang masih muda ini diangkat menjadi Raja Dinasti Joseon ke-26 dengan nama Raja Gojong Sementara ayahnya diangkat menjadi Heng Sen Dewan Gun Kemudian saat mencari istri untuk Raja Gojong juga dilakukan hal yang sama Mereka mencarikan istri dari klan yang tidak memiliki pengaruh kuat serta istri yang bisa diatur bagai boneka Pilihan mereka jatuh pada Ratu Min yang saat itu masih sangat muda Tapi ternyata klan Jo ini salah prediksi Ratu Min itu yang mereka kira polos ternyata tumbuh menjadi perempuan yang sangat cerdas dan punya ambisi sendiri Yang tidak mereka ketahui ternyata si Ratu Min ini sangat haus akan pengetahuan Setelah menjadi Ratu, ia menghabiskan hari-harinya dengan membaca Ia fokus memperluas informasinya tentang dunia Dia belajar politik, sejarah, pemerintahan hingga filsafat Ia ingin memahami lebih banyak tentang Korea Posisi Korea saat ini dan bagaimana dunia melihat Korea Tentu aja hal ini tidak menguntungkan bagi suami dan ayah mertuanya Kalau boleh dideskripsikan ya, si Raja Gojong ini tipikal anak muda yang hobinya parti Tiap hari kerjanya foya-foya aja Sementara pemerintahan diurusin sama bapaknya Nah cowok kayak gini dipasangkan dengan Ratu Min Tipe cewek kutu buku, independent woman, pekerja keras dan hidupnya selalu serius Udah kayak drakor aja ya Yang jelas di awal pernikahan mereka ini saling membenci karena sifat mereka yang sangat bertolak belakang Ratu Min berpikir kalau Raja Gojong adalah orang yang bodoh Sementara Raja Gojong berpikir kalau Ratu Min adalah orang yang sombong dan tidak bisa menikmati hidup Selama menjadi seorang ratu, Ratu Min merupakan sosok ratu yang cerdas dan berkemauan keras Kelihayan dan kepandaian Ratu Min dalam berpolitik dan mengatur pemerintahan Membuatnya sering melibatkan diri dalam persoalan kenegaraan Hal ini menyebabkan ayah mertuanya menjadi sangat kesal dengan Ratu Min yang seringkali ikut campur dalam urusan pemerintahan Ratu Min sendiri juga tidak begitu menyukai ayah mertuanya Apalagi mertuanya ini selalu mengatur pemerintahan semaunya dia Dan menjadikan suaminya itu sebagai Raja Boneka Sebenarnya Hongsen Dewan Gen ini bermaksud baik dalam memerintah Cuma doi ini punya pandangan isolasionis dan konservatif Dimana ini cukup mengacaukan Korea Hal ini membuat Ratu Min marah Menurut pendapatnya pandangan ini udah gak cocok lagi untuk Korea Korea itu harus bisa lebih modern lagi Dan setelah melakukan beberapa rencana nih Ratu Min berhasil mengusir ayah mertuanya dari istana Sedikit informasi mengenai pandangannya Dewan Gen ini Jadi pada akhir abad ke-19 Istana Joseon itu dinominasi oleh dua fraksi besar Yang pertama ada kaum progresif Kaum ini cenderung sangat pro-Jepang dan anti-Tiongkok Dimana Tiongkok ini yaitu dinasti King udah bersekutu sama dinasti Joseon sejak tahun 1600an Mungkin lebih tepatnya sebagai negara protektorat ya Mereka itu anti-Tiongkok karena mereka percaya Tiongkok ini udah terlalu terbelakang Sementara mereka pro-Jepang dan Barat itu karena negara-negara tersebut akan menjadi negara maju Sebaliknya ada juga kaum konservatif Kaum ini anti-Barat dan anti-Jepang Mereka sangat pro dengan Tiongkok Mereka percaya bahwa mereka harus tetap bersama dinasti King Jangan mau berubah-ubah seperti negara-negara Barat Nah si Dewan Gen ini termasuk ke dalam tim konservatif Terus pihak mana dong yang bener? Fraksi progresif atau fraksi konservatif? Sayangnya menurut Ratu Min keduanya itu gak ada yang bener Meskipun belum pernah mempelajari politik secara resmi Tetapi Ratu Min memahami secara realistis bagaimana politik di Korea itu berjalan Ratu Min tahu kalau Jepang sama sekali tidak punya keinginan untuk memajukan Korea Seperti apa yang dilihat oleh kaum progresif Jepang hanya memandang Korea sebagai koloni yang akan segera dikuasai Sementara kalau pro-Tiongkok juga gak bener Karena dinasti King ini semakin lama semakin melemah Dan itu juga gak bagus untuk Korea Nah saat ini Dewan itu harus bisa menempuh jalur tengahnya Dewan gak bisa anti-Tiongkok karena hubungan keduanya udah berlangsung sangat lama Sementara Dewan juga gak bisa anti-Jepang Karena terlihat jelas kalau Jepang itu akan menjadi negara Asia pertama yang mengalami modernisasi Dimana ini adalah sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh Korea Upaya untuk melakukan modernisasi mendapat tentangan besar dari sebagian kaum bangsawan Makin lama kaum konservatif ini percaya bahwa Korea semakin jatuh di bawah pengaruh Jepang Mereka akhirnya memberontak pada insiden IMO di tahun 1882 Mereka menjarah wilayah Jepang di Seoul dan juga mencoba menyerang istana Nah berikutnya giliran kaum progresif yang menyerang Dan selanjutnya gitu terus mereka ganti-gantian saling serang Nah penyerangan-penyerangan ini terus terjadi hingga akhirnya muncul suatu kesimpulan Yaitu Sang Ratu memutuskan bahwa Jepang jauh lebih berbahaya Tiongkok itu tidak tertarik untuk menguasai Korea secara langsung seperti Jepang Hal ini membuat Ratu Myongsong atau Ratu Min mencoba menyamarkan 2000 tentara Tiongkok sebagai polisi Korea Dimana ini bertujuan untuk melawan pengaruh Jepang yang ada di Korea Akibatnya sebagian besar tentara Jepang keluar dari Korea Dan setelahnya pasukan Tiongkok yang mengamankan wilayah perbatasan Dan setelah ini rencana untuk modernisasi mulai dilaksanakan Ratu Min dengan dukungan Raja Gojong memulai modernisasi pesat di Korea Pendidikan, militer, sains, ekonomi, budaya, dan media masa Semua bidang ini mengalami kemajuan besar berkat kecerdikan dan dorongan Sang Ratu Yang lebih baik lagi Raja dan Ratu akhirnya akur Seperti yang diketahui Raja Gojong ini kan juga datang dari latar belakang yang menyedihkan Kenyataannya dia hanya pria biasa yang sepanjang hidupnya disetirin oleh bapaknya Dia tidak punya keahlian ataupun kemampuan politik seperti istrinya Akhirnya yang bisa dilakukan hanyalah bergantung dan mendukung penuhi istrinya Dan akhirnya beranjak dewasa dia juga terpesona sama istrinya Mereka saling jatuh cinta Seiring dengan bertambahnya usia Raja Gojong akhirnya mencoba memimpin negaranya sendiri Tahap pertama untuk melakukan modernisasi adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan Yaitu dengan membangun akademi yang menggunakan bahasa Inggris dan kurikulum sekolah barat Ratu Min juga memprakasai didirikannya Universitas Perempuan Pertama di Korea Yaitu Ehoi University Selain itu Ratu Min juga bermimpi agar suatu saat nanti Korea dapat menjadi negara yang penuh dengan gedung tinggi Serta maju di segala bidang Kecerdasan Ratu Min dalam berdiplomasi dengan negara-negara besar membuatnya dihormati dan dikagumi Ia membuat Joseon banyak menjalin hubungan kerjasama dengan negara besar Ia berhasil membawa Joseon dari negara yang terisolir dari dunia menjadi negara yang terbuka Dan tentu aja hal ini berdampak sangat positif terhadap kemajuan perekonomian Joseon Tahun 1894 dikenal sebagai awal Perang Tiongkok-Jepang pertama Yang menyebabkan kebangkitan Jepang sebagai kekuatan dunia Ketika Korea menjadi medan perang antara Tiongkok dan Jepang Semua rencana Ratu Myongsong yang telah dipikirkan dengan cermat mulai berantakan Sang Ratu berusaha menyimbangkan antara Tiongkok dan Jepang Dimana mereka saling melawan gerakan satu sama lain Dalam perang ini Tiongkok kalah Sementara Jepang menancapkan pengaruhnya semakin dalam di Korea Melihat hal ini Ratu Min pun tidak tinggal diam Dan segera membuat aliansi dengan kekaisaran Rusia yang dilihatnya cukup kuat Sayangnya Jepang ini udah bosen dan bete dengan campur tangan Ratu Min dalam setiap rencana mereka Udah mulai ilfil juga kali ya Rencana mereka untuk menakulkan Korea selalu diganggu oleh Ratu Min Akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1895 Sekitar 40 asasin Jepang menyerbu istana Mereka menebas para pengawal kerajaan Korea dan membunuh 3 orang wanita Salah satu dari 3 wanita itu adalah Ratu Min Setelah dibunuh, tubuh Ratu Min diserat ke halaman istana dan dibakar saat itu juga Ratu Min berusia 43 tahun saat kematiannya Peristiwa berdarah ini dikenal dengan nama Insiden Elmi Pembunuhannya merupakan pukulan mematikan bagi Korea Kematiannya sangat mempengaruhi negara yang udah lemah saat itu Diketahui setelah kematian Ratu Min Raja Gojong sangat bersedih Dan mengunci dirinya dalam kamar selama berminggu-minggu Yalah dari benci terus jadi cinta Terus ditinggal dengan cara sangat sadis kayak gini Saat Raja Gojong mulai balik kerja lagi Ia seakan-akan kehilangan tenaga Pas kerja itu dia bahkan menerima dan menandatangani perjanjian demi perjanjian Tanpa dibaca dengan teliti Jadi cuma kayak tanda tangan, tanda tangan, kayak gitu doang Nah gara-gara ini pengaruh Jepang semakin menjadi-jadi di Korea Parahnya lagi, Hang Sen Dewan Gen si ayah mertua dia balik lagi ke istana Dia mencoba untuk berkuasa lagi Ia mencoba memaksa Raja Gojong untuk menurunkan status Ratu Min menjadi rakyat jelata Gila banget kan? Raja Gojong yang gak habis pikir sama kelakuan bapaknya jelas menolak mentah-mentah Dia gak mau lagi jadi boneka bapaknya Raja Gojong sampai berkata kayak gini Aku lebih memilih menggorok pergelangan tanganku dan membiarkannya berdarah Daripada mempermalukan wanita yang menyelamatkan kerajaan ini Setelah insiden itu, Raja Gojong dan Putra Mahkota Sunjong mengungsi dari istana ke kedutaan besar Rusia Raja meminta dukungan dari Rusia dan dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan Korea secara penuh Nasib Korea tidak lagi berada di tangannya namun kini berada di tangan Rusia Raja kemudian kembali ke istana dan memproklamasikan berdirinya Kekaisaran Han Raya atau Kekaisaran Korea Raya Secara teknis ini juga mengakhiri dinasti Joseon menjadi dinasti baru yaitu Kekaisaran Korea Raya Raja Gojong mengganti gelarnya menjadi Kaisar Gojong Makanya Raja Gojong disebut sebagai Raja terakhir dinasti Joseon dan Kaisar pertama Kekaisaran Korea Raya Dan Ratu Min bisa disebut sebagai Ratu terakhir dinasti Joseon Cuma nanti di Kekaisaran Korea adalah gitu Kaisar selanjutnya dan terakhir Yaitu anak mereka berdua namanya Kaisar Sunjong Dan permaisurinya yang bernama Sunjong juga Ketika Ratu Minyongsong jatuh, Korea pun ikut jatuh Meskipun mendeklarasikan Kekaisaran Korea pada tahun 1897 Raja Gojong tidak dapat berbuat apa-apa karena negara mereka menjadi koloni Jepang Kemudian pendudukan Jepang berikutnya akan menjadi tahun-tahun tergelap dalam sejarah Korea Kalau kalian cari tahu ini bener-bener kelam banget Bagi banyak warga Korea, Ratu Minyongsong adalah seorang patriot sejati Dia mengubah Korea dari kerajaan terbelakang dan terpuruk menjadi negara yang bergerak menuju modernitas Perannya sebagai Ratu memberi Raja Gojong keberanian untuk melawan Jepang selama beberapa tahun berikutnya Begitulah bagaimana wanita kuat tersebut malah harus berakhir dengan sangat tragis Kalau kalian ada informasi tambahan, komen di bawah ya Dan jangan lupa di like dan subscribe juga Bye-bye Jepang selamat menikmati